Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Terima kasih sudah mengklik tombol video ini Ada story apa hari ini? Jadi hari ini mami mau bikin garlic bread Simak terus videonya sampai habis ya Karena pastinya setelah ini mams juga bisa bikin di rumah Ini dia mams bahannya yang udah mami siapin Air hangat, tepung terigu, ragi, garam, dan susu bubuk Komposisinya mams bisa lihat di description box ya Sekarang mami mau bikin adonannya Tepung terigu, susu bubuk, ragi Mami campur aduk merata Lalu mami akan campurkan juga dengan air hangatnya ya mams Dan mami mau ngingetin lagi Buat mams yang baru klik video ini Ataupun yang udah pernah nonton ya Konten mami juga sebelumnya Tapi belum mengklik tulisan warna merah subscribe Ayo mams diklik sekarang juga ya mams Dan aktifkan untuk loncengnya ya mams Biar mams dapat notifikasi Kalau misalnya mami upload video terbaru Sekarang adonannya mami mau proofing ya Kurang lebih 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat ya mams adonannya Kita tutup rapat ya mams Dan ini dia hasilnya setelah mami proofing ya mams Ini memang adonan rotinya lebih lembek ya mams Karena komposisi airnya memang lebih banyak Tidak seperti adonan mami dibikin roti sebelumnya ya Oke sekarang kita siapkan alas kerja Ini mami tabur di tepung terigu Biar tidak terlalu lengket ya Biar tidak terlalu lengket ya mams Setelah rotinya terbentuk seperti ini Ini bagian atasnya mami gunting ya mams Biar nanti juga saat mateng rotinya mempermudah lagi Kalau kita mau potong ya mams Jadi nanti rotinya mami akan potong-potong tepat di belahannya yang udah kita buat ini ya mams Dan setelah ini mami akan proofing juga selama 30 menit Dan ini bahan untuk olesannya ya mams Ada daun seledri, oregano, bawang putih yang udah mami cincang Dan ini juga ada margarin Tapi kalau misalnya mams di rumah ada butter Better sih mams pake butter ya Karena mami gak ada Oke jadi mami pake bahan ini aja Dan seledinya sebenernya kalau mams punya banyak-banyakin Tapi gak pake oregano ya Karena mami emang seledinya juga dikit Mami kasih oregano biar lebih wangi lagi ya mams Dan sekarang mami oven sebelumnya Ovennya juga udah mami panasin ya Mami akan oven rotinya selama 20 menit Dengan suhu 200 derajat celcius api atas bawah Dan ini hasilnya ya Selagi panas mami langsung olesin dengan margarin ya mams Setelah ini mami akan lepas juga kertas rotinya Dan kita akan potong-potong Jadi ini untuk rotinya Mams bisa lihat ya Dia matang merata Dan untuk di luarnya ini Dia garing gitu ya mams ya Namun di dalamnya ini tetap lembut Oke sekarang mami akan olesin Dengan bahan yang sudah kita buat tadi ya Dan karena mami mau bakarnya di teflon Kita olesin sisi bawah dan atasnya ya Tapi kalau misalnya mau pake oven juga boleh silahkan Karena biar lebih hemat listrik aja ya Mami pake teflon Mami pake api kecil aja ya Dan teflonnya gak dikasih margarin lagi ya mams Karena ini juga nanti margarinnya juga akan mencair juga Dan kalau misalnya untuk dibalik jangan terlalu lama ya mams Sampai golden brown seperti ini Kita balik sekali aja ya Dan setelah ini siap untuk kita sajikan Taraaa ini dia garlic bread ala mami Dias Sekarang waktunya mami cobain Garlic bread ini biasanya mami temuin Kalau misalnya mami ini pesen pizza Ya pasti ada roti pendampingnya yaitu garlic bread Dan sekarang mami bikin di rumah Jadi kalau misalnya mami bosan sama resep yang manis-manis nih Mami kasih ya Untuk rasa mami bisa coba di rumah Ini beneran pas banget Kalau misalnya mami mau temen teh Yang tehnya ini rada manisan gitu ya Jadi bener-bener enak menyatu gitu loh ya mams Oke mams gimana mau coba resep ini di rumah Kalau misalnya suka sama video ini juga jangan lupa dikasih like-nya ya Jika ada pertanyaan atau komentar mengenai resep ini atau ide resep masakan Mams bisa tulis ya komentarnya di kolom komen Dan kalau resep ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke sosial media yang mams punya Terima kasih ya mams sudah menonton dan jangan lupa untuk tonton kumpulan resep mami yang lainnya ya Mams bisa cek di playlist apa aja sih konten-konten mami yang udah mami buat ya Oke mams terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Assalamualaikum Daaah Assalamualaikum Daaah Assalamualaikum